Oke, dari kamu aku pengen tau Kamu lumayan banyak kan adegannya disini ya? Erick ya? Lumayan lah ya? Ada adegan tersulit gak sih yang paling susah? Ini aku harus loncat dari lantai 35 ke bawah nih Ada gak sih? Oh, ada. Jadi... Itu di, aku syutingnya di Gamavada juga bareng dia Jadi kita harus ngangkat sesuatu Dan itu perat banget Sesuatu Ya ada Kalau mau tau harus nonton Iya, kamu lembut banget suaranya tuh Terus, terus Itu berat banget dan kita tagnya tuh kayak ulang-ulang terus Eh, kayak fokusnya salah deh Angkat lagi, angkat lagi gitu Itu berat banget tuh Belum makan kali kamu kemarin ya? Kamu yang paling susah apa? Tersusah yang paling Karena itu tagnya malem-malem itu Tagnya jam 3-an Ada bagian dimana kamu Harus teriak kenceng gitu gak sih? Tolooo Enggak Gak Itu kayaknya jambret Jambret, jambret Enggak kayak diteruskan itu Kamu saya Gak kan imajinasinya kan Iya Terus apain? Apa? Harga dari ku dirang Kamu masih ada Enggak Enggak Kalau aku Jadi kebetulan kan disini ceritanya Aku gak kenal sama mereka nih Dan Setelah Jadi awalnya gak kenal Terus akhirnya kenalan Tapi udah Cuman sekedar kenalan doang gitu Gak ada scene bareng Gak ada scene bareng Kalau aku Jadi aku gak ada scene bareng mereka nih Kalau aku sendiri Ada jadi satu adegan di Gamba Plaza juga Jadi Intinya tuh aku Aku ada di satu keadaan yang Aku gak bisa gerak sama sekali Gitu Gak bisa gerak sama sekali Terus aku Ceritanya aku harus nolongin temenku Gitu Nah jadi bayangin aja Saya udah gak bisa gerak Gak bisa geraknya karena apa Nanti bisa langsung nonton Intinya Dengan keadaan gak bisa gerak Dan temen saya diancam Jadi saya harus nolongin temen saya pada saat itu Jadi kayak saya Guling-gulingan Sampai jatoh-jatohan Gitu dorong-dorongan Gitu sih Yang paling berat Dorong-dorongan fisik Makan banyak energi Gitu Berarti pedalaman materinya di bagian itu Harus lebih Giap lagi ya sebelumnya ya? Iya Sebenernya lebih Kalau untuk pedalaman sih Lebih ke ini ya Lebih ke karakter gitu ya Masuk ke dalam karakter Masing-masing gitu Cuman kalau Kalau yang itu kan Itu sebenernya treatment aja kan Treatment-treatment horror gitu Nah ya paling fisik aja sih Fisik ya Fisik harus kuat Betul Demitnya siapa yang jadi setannya? Ada orang sana gitu Yang jadi setannya Ada Setannya apa sih? Untuk ga? Untuk ga? Untuk ga? Kepo Pokoknya nih Jadi yang bikin kita Yang bikin kita ketakutan Jadi kita lagi shooting Jadi sih Di hari itu Emang ada adegan hantunya gitu kan Terus Masya Yang bikinnya 2 meter dan Ingin jadi hantu Itu bayangin udah setinggi itu Terus di makeupnya jadi hantu Wah Dia emang tinggi gitu ya? Tinggi banget Atlet folly Siapa ya? Pak 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 Aku ga pasang Kamu ya? Bukan tetangga aku Jadi emang-emang dari fisik Udah mendukung banget Terus dari lokasi Kita judis di gedung yang angker Ceritanya ketemu setan gitu Ada beberapa hantu lah gitu ceritanya disitu Dan ya itu sih ketakutan banget Ada selanjutnya Keliat Keliat apa namanya tuh Trailernya tuh kayak ada ini sih Ada yang endingnya tuh Ada tiba-tiba ada Bamba yang pake kebaya gitu Itu beda lagi Emang-emang ada beberapa karakter sih Di film ini Yang unik-unik banget Unik-unik semangat Itu salah satunya Ada salah satu karakter Oke Ini terakhir ya Apa namanya tuh Dari semua tempat di Jobjani Yang kalian rasa paling Nyarapkan Gama Plaza Gama Plaza Karena Suasanya juga Suasananya emang beda banget ya Di sana Nah itu gedungnya kosong Gak lama Padahal itu kan di tempat keramaian kan Di Gama itu kan Karena di tempatnya Jangan raya Cuman tetep aja kan Pas kita masuk ke gedung ya Kayak udah diisokasi Di lantai berapa waktu itu? Atas? Jadi semuanya Jadi dari basement sampai satu Dua Sampai ada kita di lantai poliator Lancar ya Puji Syukur ya Alhamdulillah Cukir siaran Debu Jadi kayak paling dari Sama Belum buka sedikit Oh iya Si Jerome ada kejadian Si Jerome Jadi dia Ini kayak film pertama yang syuting disitu Kali ya Gak sekalian dapat Kayaknya sih Soalnya emang bener-bener gak Gak kerawat sama sekali gitu Iya Banyak debu dalamnya Gak ada udara sama sekali Ntar biar aku bersih-bersih Kita bersih-bersih bareng Iya Tiga kata buat film Surat dari kematian Surat dari kematian Masing-masing juga Yes Apa? Dari kamu sayang Apa ya? Penuh misteri Penuh misteri Itu dua ya? Dua Kamu Sangat penuh misteri Wih Penuh misteri sekali Kamu sayang Sangat menarik Dan banyak plot twist Banyak kan? Gak apa-apa Satu dua tiga Kamu and ini Dan terakhir aja ya paling Jangan nonton sendirian Surat dari kematian Penasaran seperti apa? Tonton Surat dari kematian Tanggal 9 Januari Tahun depan Yeay Terserahkan Duit lagi Kita belum selesai Kita masih mau main-main lagi game Suka kan main game Sama kakak Ya Yang satu ini Hanya di bertamu Di game Miko X JPNN Wuhuuu